Di informasi Laida, warga dan petugas kepolisian menangkap seorang pencuri spesialis rumah kosong di Tasik Malaya, Jawa Barat. Pemilik rumah memberkoki sang pencuri tengah tertidur pulas di sofa rumah. Warga dan petugas atlantas polres Tasik Malaya menangkap seorang pria yang diduga hendak mencuri di sebuah rumah di Jalan Gudang Jero II, Kota Tasik Malaya. Anak pemilik rumah memerkoki pria tersebut tengah tertidur pulas di sofa miliknya. Diduga, pria tersebut menghampiri rumah yang hendak dijual itu karena ingin menggasak harta benda di dalamnya. Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut mengaku kelelahan sehingga tertidur di sofa. Rumah yang disatroni pria tersebut dalam kondisi kosong dan hanya menyisakan kursi dan sofa karena akan dijual pemiliknya. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat.